Selamat datang di channel saya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai simbol-simbol dari panel monitor ekskavator Nah, untuk pembahasan ini nanti kita akan sajikan sebuah panel monitor yang disitu kita akan kasih petunjuk bahwa ini simbol apa, ini simbol apa, dan sebagainya Nah, kita lanjutkan Jadi dalam sebuah kabin tentunya ada yang namanya panel monitor Panel monitor sendiri berfungsi untuk menampilkan pengaturan pada saklar atau dalam artian ada pengaturan-pengaturan atau yang digunakan saklar sehingga ditunjukkan pada monitor Jadi ada kita melakukan sesuatu yang dimana itu akan ditampilkan pada panel monitor yang digunakan pada sebuah ekskavator Nah, ini Ini suasana kabin dalam ekskavator Kemudian ini animasi panel monitor Dan yang ini adalah salah satu contoh dari panel monitor dari produk Komatsu Yang beredar luas di pasaran seperti itu Nah, kita akan membahas mengenai panel monitor Di sini yang pertama akan saya jelaskan akan kita bahas mengenai coolant temperatur Giggs Dimana simbol ini Simbol ini adalah simbol yang menunjukkan suhu coolant yang dikatakan normal Kenapa dikatakan normal? Karena suhu coolant ini berada di tengah-tengah sini Sehingga dia itu tidak terlalu dingin namun juga tidak terlalu panas Sehingga ketika coolant temperatur Giggs itu berada di tengah-tengah ini Maka dia akan dikatakan normal Seperti itu Nah, selanjutnya Yang kedua adalah Fuel Giggs Fuel Giggs ini digunakan untuk menunjukkan Banyaknya bahan bakar yang ada dalam tanki bahan bakar Bahan bakar ini harus diisi sebelum Panel monitor dari Fuel Giggs ini menunjukkan huruf E atau MT Nah, itu yang nomor dua Nah, untuk yang nomor tiga, empat, dan juga lima Ini adalah tombol sebenarnya Yang ketiga ini display select Untuk menampilkan ini Ada trip satu, trip dua, dan trip tiga Nah, yang nomor empat ini ada set itu untuk melakukan pengaturan Seperti itu Misalnya set auto idle atau mungkin set auto akselator Nah, ini kita pilih dengan tombol nomor empat ini Nah, dan yang kelima adalah work mode Work mode ini digunakan untuk memilih mode kerja Nah, mode kerja sendiri Itu ada mode kerja kelinci Dan juga ada mode kerja kura-kura Yang keduanya Kalau kelinci itu cenderung lebih kencang Dan untuk kura-kura itu cenderung lebih lambat Atau lebih lemah Nah, untuk yang keenam Ini adalah indikator fuel level Ketika indikator ini menyala merah Itu berarti bahan bakar tersisa kurang dari 10 liter Di sini indikator ini digunakan sebagai peringatan Untuk operator dari unit ekskavator Ketika indikator ini menyala Maka seharusnya Untuk operator sendiri harus Mempersiapkan bahan bakar yang Akan diisikan ke ekskavator Itu yang nomor 6 Untuk selanjutnya nomor 7 Dari monitor ini Ditunjukkan indikator air filter restriction Indikatornya seperti ini Nah, indikator ini akan menyala merah Bila elemen air filter tersumbat Jadi ketika air filter itu kotor Banyak debu Itu biasanya ini akan menyala Biasanya unit ekskavator yang Indikatornya menyala di bagian ini Adalah ekskavator yang digunakan pada Area yang berdebu Atau berdebunya sangat banyak Sehingga filter akan mudah Tersumbat dan indikator ini Akan menyala Nah, untuk yang nomor 8 Ini adalah indikator Dari alternator Memang bentuknya seperti baterai Nah, indikator ini akan menyala merah Bila alternator Itu outputnya rendah Atau kelistrikan itu dalam Keadaan terganggu Atau ada yang Perlu diperiksa Indikatornya seperti ini Sekarang kita menuju nomor 9 Ini adalah salah satu indikator Yang tidak asing lagi Di Di kehidupan kita Ada di mobil, ada di motor, ada di macam-macam Nah, ini juga ada di bagian ekskavator Di mana Indikator ini Adalah indikator lampu kerja Atau work light Di mana indikator ini Menyala Orange Saat Switch lampu kerja Dihidupkan Selanjutnya Nomor 10 Adalah Indikator Hydraulics Oil Filter Restriction Indikatornya seperti ini Ada bentuk Seperti tetesan air Nah, indikator ini akan menyala merah Bila elemen Dari Hydraulic Oil Filter Itu Mengalami kotor Nah, ini biasanya Ketika Kita Terlambat melakukan pergantian Oli Hidraulic Biasanya akan menyala Nah, ini Indikator ini sebagai peringatan Untuk melakukan Penggantian dari Filter hidraulic sendiri Agar Unit bisa bekerja secara maksimal Nah Nomor 11 Adalah Indikator Coolant Level Nah, di mana Indikator ini akan menyala merah Bila tingkat Coolant Itu Berkurang Karena pengoperasian Nah, tingkat Coolant sendiri Berkurang Biasanya disebabkan Karena Adanya Kebocoran Coolant Atau Mungkin Adanya Kerusakan Dari Tutup Apa namanya Tutup Radiator Yang rusak Atau mungkin Disebabkan Karena Adanya Kebocoran Pada sistem Dari Pendinginan Nah Selanjutnya Nomor 12 Ini adalah Indikator Engine Oil Level Indikator ini Akan menyala merah Bila Oil engine Berkurang Karena pengoperasian Nah, oil engine Sendiri Berkurang Karena pengoperasian Itu Biasanya Disebabkan Ketika Ada beberapa Sil Yang mengalami Kebocoran Atau mungkin Olinya Kurang Seperti itu Sehingga Dia akan Menyala Untuk Memperingatkan Operator Untuk Melakukan Penambahan Olinya Engine Nah Oke Selanjutnya Nomor 13 Ini adalah Indikator Engine Oil Pressure Dimana Indikator ini Akan menyala Merah Bila tekanan Oil Sistem Hidrolik Itu Rendah Sehingga Dia akan Menyala Biasanya Terjadi Gangguan Pada Pompa Atau mungkin Yang lainnya Seperti itu Nah Yang Nomor 14 Ini adalah Indikator Preheat Dimana Indikator ini Akan menyala Orange Bila kunci Diputar Pada Posisi On Saat Cuaca Dingin Lampu Akan Padam Setelah Proses Pemanasan Selesai Jadi Pada Beberapa Eskavator Ini Yang Digunakan Untuk Kondisi Cuaca Dingin Atau Daerah-daerah Dengan Cuaca Tertentu Itu Ada Indikator Preheat Yang Menunjukkan Bahwa Eskavator Ini Membutuhkan Pemanasan Terlebih Dahulu Sebelum Dilakukan Start Nah Nomor 15 Yaitu Indikator Overheat Ini Indikator Sangat Penting Sekali Sangat Harus Diperhatikan Harus Semuanya Orang Harus Tahu Dimana Indikator Ini Akan Menyala Merah Dan Juga Boozer Akan Berbunyi Jika Cairan Pendingin Terlalu Panas Ubah Kecepatan Mesin Menjadi Slow Hiddle Atau Mungkin Matikan Mesin Jika Terdapat Indikator Dan Boozer Tetap Menyala Kenapa Kita Harus Melakukan Langkah Langkah Ini Karena Apabila Tidak Dimatikan Mesin Misalnya Itu Kemungkinan Mesin Akan Pecah Atau Mungkin Akan Retak Sehingga Coolant Itu Bisa Bercampur Dengan Coolant Bisa Bercampur Dengan Oli Atau Mungkin Sistem Itu Akan Rusak Jadi Kita Harus Benar-benar Tahu Ketika Overheat Maka Mesin Harus Mati Atau Overheat Mesin Harus Diturunkan Kecepatannya Sehingga Tidak Terjadi Overheat Lagi Kemudian Yang Selanjutnya Ini Kita Langsung Menuju Ke 19 Yaitu Indikator Auto Idle Nah Indikator Ini Auto Idle Ini Akan Menyalah Hijau Saat Diputar Pada Posisi Auto Idle Jadi Ketika Kita Membutuhkan Auto Idle Maka Kita Putar Posisi Auto Idle Nah Jadi Kita Itu Kerja Tapi Ketika Pekerjaan Sudah Selesai Dilakukan Maka Dia itu RPM Akan Menurun Diri Itulah Auto Idle Nah Yang Nomor 20 Atau Yang Terakhir Yaitu Indikator Auto Acceleration Dimana Indikator Ini Akan Menyala Hijau Saat Diputar Pada Posisi Auto Acceleration Jadi Ketika Unit Membutuhkan Kecepatan Tinggi Maka Dia akan Otomatis Untuk Menaikan Kecepatan Mesin Nah Untuk Yang Belum Saya Bahas Tadi Nomor 18 Ini Nomor 18 Ini Adalah Trip Atau Ormeter Seperti Itu Dimana Disini Menunjukkan Berapa Lama Jam Kerja Yang Telah Dilakukan Pada Eskavator Itu Yang Nomor 18 Nah Untuk Yang Nomor 17 Ini Adalah Work Mode Yang Ini Adalah Kura Apa Namanya Kelinci Ini Adalah Kelinci Dan Yang Nomor 16 Ini Adalah Kura Kura Seperti Itu Nah Ini Adalah Beberapa Ringkasan Yang Telah Saya Rangkum Dalam Presentasi Singkat Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Juga Para Pengunjung Channel Saya Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Dan Bunyikan Lonceng Agar Anda Semuanya Bisa Update Dari Apa Yang Telah Saya Posting Di Video Video Saya Berikutnya Sampai Jumpa Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Sampai 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 Sampai